Intro Jumpa kembali di Sharing Firman Tema Sharing Firman hari ini adalah Jangan Gampang Menghakimi Roma 2 ayat ke 1 Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau Yang menghakimi orang lain Engkau sendiri tidak bebas dari salah Sebab dalam menghakimi orang lain Engkau menghakimi dirimu sendiri Karena engkau yang menghakimi orang lain Melakukan hal-hal yang sama Saudara, tidak perlu diajari atau menempuh pendidikan formal Bagi seseorang untuk melihat kelemahan, kekurangan, atau kesalahan orang lain Semua orang muda sekali melihat dosa Kesalahan dan kekurangan orang lain Sekalipun itu kecil sekali Sebaliknya, kekurangan, kelemahan, atau kesalahannya ada di dalam diri sendiri Sekalipun itu besar Tidak mudah dilihat Apalagi diakui Orang yang suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain Atau orang yang gampang menghakimi orang lain Tidak menyadari Bahwa sesungguhnya ketika ia sedang menunjuk Hanya satu jari saja yang tertunjuk kepada orang lain Tetapi ada empat jari lainnya Menunjuk kepada dirinya sendiri Pertanyaannya Siapakah kita ini? Sehingga kita berlaku seperti seorang hakim yang menjatuhkan fonis kepada orang lain Sebelum kita menghakimi orang lain Sebaiknya, kita memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu Apakah kita ini sudah bersih dari kesalahan? Apakah kita ini sudah sempurna? Tanpa cacat celat? Tidakkah kita malu pada diri sendiri? Bila kesalahan yang kita perbuat ternyata jauh lebih besar Dari orang yang sedang kita hakimi Karena itu Tuhan memperingatkan Matius 7 ayat ke 1 dan ke 2 Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Saudara, saat ini Kita sedang hidup di zaman yang benar-benar mendekati akhir zaman Dimana manusia cenderung mencintai dirinya sendiri Menjadi von fitna Tidak peduli agama Tidak tahu mengasihi Suka menjelekkan orang Tidak dapat mengekan diri Garang dan suka berkianat Orang mudah sekali terprovokasi Mudah menuduh dan menyalahkan orang lain Terbiasa mencari-cari kelemahan dan kekurangan orang lain Mudah sekali berkomentar Menghujat, menghina, memojokkan, membuli, merendahkan, membuka aib Mengorek-ngorek masa lalu seseorang Dengan komentar atau dengan cuitan-cuitan di media sosial Kita seringkali berlaku seolah-olah Menjadi orang yang paling benar Paling suci Tidak ada tandingannya Kita bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat Lihat, firman Tuhan menegaskan Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan Tetapi siapakah engkau Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia Yakobus 4 ayat ke-12 Jadi kita tidak luput dari kesalahan dan dosa Karena itu berhentilah menghakimi orang lain Menghakimi sedang menunjukkan kualitas hati kita Kualitas hati yang tidak benar di hadapan Tuhan Penuh dengan kesombongan dan kepentingan diri sendiri Orang yang menghakimi Cenderung melihat kekurangan dan kesalahan orang lain Dan pada akhirnya Sulit untuk memperbaiki dirinya sendiri Karena merasa benar dan telah sibuk Untuk mengurusi kehidupan orang lain saja Karena itulah untuk memperjelas makna yang ada Tuhan Yesus memakai gambaran selumbar dan balok Dua kontras yang mewakili hal menghakimi Orang yang menghakimi Seperti sedang mencari selumbar Atau ranting jerami yang kecil sekali Tetapi tidak menyadari bahwa ada balok Atau potongan kayu yang besar Dalam kehidupan kita Solusinya adalah Mengubah cara untuk memandang dan menilai Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Adamin Dengan kata lain Jika kita menyadari ukuran yang sudah diukurkan kepada kita Maka kita pun akan memakai ukuran itu bagi orang lain Karena itu Ukuran apa yang kita pakai untuk mengukur diri kita sendiri Mari kita mengukurnya dari sudut pandangan kasih karunia Allah Sudara setiap orang yang semakin menyadari Dan menilai dirinya sendiri Dengan sudut pandang Allah Yaitu sudut pandang kasih karunia Allah Maka ukuran yang sama Yang akan diberikan kepada orang lain Memandang dari sudut pandang kasih karunia Akan menuntun kita untuk memandang orang lain Sama seperti Yesus memandang Gini Ada sebuah ilustrasi yang bagus sekali Untuk kita renungkan sama-sama pada hari ini Pada satu saat ada sepasang suami istri yang sederhana Hidup mereka adalah hidup dari menjual gula merah Atau gula batok yang bulat Dan menjualnya per satu kilogram Mereka menjualnya kepada pedagang di pasar Dan beberapa kali mereka menukarkan gula mereka Dengan kebutuhan rumah tangga Sehari-hari seperti beras, minyak, dan lain-lain Selang beberapa waktu Betapa terkejutnya sang pedagang Ketika dia tidak sengaja menimbang gula merah Dari sepasang suami istri tadi Ternyata hanya 900 gram Lalu dia berpikir sudah berapa banyak kerugian yang dia derima Lalu tidak tunggu waktu lama Si pedagang pergi ke rumah penjual gula merah Dan dia begitu marah menyebut bapak ini Sebagai seorang yang tidak jujur alias penipu Dengan ketakutan bapak ini meminta maaf dan menjawab Bapak saya meminta maaf Kami adalah keluarga yang sederhana Kami tidak punya timbangan untuk mengukur gula merah setiap kilonya Kami mengukurnya memakai timbangan beras 1 kilo yang saya beli dari toko bapak Pedagang ini kaget dan dengan tertunduk malu Dia meninggalkan keluarga ini Sudara ingatlah ukuran yang kita pakai Sedang diukurkan juga dalam kehidupan kita Mari hari ini kita belajar Untuk menyadari diri kita dalam kasih karunia Allah Dan menilai orang lain juga dalam sudut pandang kasih karunia Allah Memang terkadang terkesan menjadi lebih baik, lebih benar Ketika kita menghakimi orang lain Namun menghakimi adalah tindakan yang dikecam oleh Tuhan Yesus sendiri Mari kita menjadi semakin mawas diri Dan menyadari keberadaan diri kita sendiri Bertobatlah Jangan gampang menghakimi Katakan amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus datanglah Tuhan Yesus datanglah Tuhan Yesus fans Tuhan Yesus terkesan positivity Terima kasih Ia sejarah Tuhan Yesus Tuhan yesus Keberadaan terkesan Menteri terkesan Tidak S tartar